Assalamualaikum, hai semua, hari ini aku membuat pesanan bolu kukus coklat pandan aku menggunakan sprites atau air soda resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau membuat gue bolu kukus mekar dalam jumlah banyak bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget tanpa lama-lama lagi, yuk simak saja videonya bolu kukus mekar ini sangat ringan, teksturnya sangat lembut seperti kapas, rasanya juga enak banyak banget pelangganku yang suka dengan bolu kukus seperti ini aku baru saja dari warung tetangga dan aku beli bahan-bahannya antara lain 4 butir telur segar pada suhu ruang kemudian gula pasir, untuk gula pasirnya aku pakai yang curah tepung terigunya juga aku yang curah, ini protein rendah ya teman-teman kemudian aku juga ada 1 botol sprit ini botol kecil ukuran 390 ml ini takarannya pas banget ya teman-teman, enggak kurang juga enggak lebih kita langsung saja buka dan kemudian kita tuang langsung dari dalam botolnya setiap kali aku membuat bolu kukus mekar sprite aku selalu menggunakan metode all-in-one ya teman-teman yaitu mencampur semua bahan menjadi satu kecuali SP jadi semua bahan ini akan aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai semua tercampur rata aku membutuhkan waktu sekitar 3 menitan ya setelah semua tercampur rata kemudian baru masukkan SP bila tidak ada SP kalian bisa menggunakan ovalet atau TBR kemudian tambahkan garam 1,4 sendok teh bisa ditaruh di awal juga di pertengahan bersama SP ya kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai putih, kental, mengembang dan berjejak untuk lamanya tergantung dengan kualitas mixer kalian masing-masing aku hanya membutuhkan waktu 8-10 menit sampai adonan benar-benar putih, kental, mengembang dan berjejak adonan yang sudah siap apabila kita angkat mixernya dia akan meninggalkan 2 jamul dan meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam kemudian kita akan aduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada adonan yang tertinggal di dasar baskom dan untuk memastikan adonan sudah tersampur dengan baik dan benar ya teman-teman bisa perhatikan ya ini teksturnya sangat halus dan lembut aku sudah bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata untuk yang satu bagian aku tambahkan pasta pandan kemudian aku tambahkan juga pewarna hijau secukupnya agar warnanya tidak bias kemudian untuk satu bagian yang lain aku tambahkan pasta coklat ini secukupnya saja ya teman-teman kemudian aduk sampai semua tercampur rata kemudian tuang adonan ke dalam cetakan untuk yang rasa coklat ini aku tambahkan separohnya ya kemudian untuk separohnya lagi akan kita timpa dengan adonan yang berwarna hijau aku sudah siapkan panci pengukus sampai air mendidih dan beruapannya kemudian kita akan kukus adonan selama 15 menit menggunakan api besar setelah 15 menit kita buka tutup pancinya dan kita akan lanjut mengukus untuk adonan yang kedua untuk proses pengukusan yang kedua ini cukup 10 menit saja ya teman-teman untuk proses pengukusan ketiga dan seterusnya hanya membutuhkan waktu 7-8 menit saja seperti itu hasilnya bolu kukus mekar sprite rasa coklat dan pandan semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua terima kasih sudah menonton selamat menonton